Selanjutnya untuk melengkapi apa yang menjadi hak ataupun kewajiban daripada Bapak-Bapak Siti selaku orang tua yang dalam hal ini menjadi wali nikah yang akan menikahkan putri kandungnya yang bernama Lusiana Dewi akan dinikahkan dengan Saudara Rahmat Hidayat yang insya Allah akan sama-sama kita saksikan untuk melengkapi persyaratan ataupun mahar dalam hal ini yang akan disampaikan dari calon pengantan putra yaitu berupa uang senilai Rp221.000 Dalam hal ini yang punya hak ataupun menang adalah Bapak-Bapak Siti selaku orang tua ataupun ayah dari Mbak Lusiana Dewi Pak Parsiti ayah kandung dari Mbak Lusiana yang selanjutnya saksi dalam hal ini yang pertama Bapak Tabiin mewakili dari keluarga calon pengantan putri ataupun lingkungan yang selanjutnya Bapak Arianto mewakili keluarga calon pengantan putra ataupun dari lingkungan Jalan Patimura yang dapat hadir pada kesempatan ini ada sama-sama menjadi saksi maka dari itu akan nikah yang akan berlangsung sama-sama kita saksikan dan sama-sama berdoa akan nikah berjalan lancar tidak ada hambatan suatu apapun sehingga syah menurut ajaran kita Islam dan juga mendapat berkah dan hidup dari Allah SWT mari sama-sama membaca syahadat dua kali disambung istighfar tiga kali dan juga sholawat satu kali mari Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la inaha illallah Wa ashadu an na muhammad rasulullah Ashadu an la inaha illallah Wa ashadu an na muhammad rasulullah Astaghfirullahaladzim 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 Min kulizan bihu wa adubu ilaih Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala 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 sayyidina muhammad Terima kasih Ya Rahmat Hidayat bin Sunaryo Engkau kunikahkan Dengan anak saya yang bernama Lusiana Dewi Dengan Mas Kawin Berapa uang Rp221.000 tunai Barukallahulakum afil aktifan nikah Barukallahulakum afil aktifan nikah Barukallahulakum afil aktifan nikah Wa jama'abainakuma afil khair Wa jama'abainakuma afil khair Wa jama'abainakuma afil khair Allahumma salimna wa salim ahlana Fi hadhal majlis Wa fi hadil karyah Min albala'u alwaba'u alfitan Wal amrad wa ta'un warim Allahumma jal'auladana wa duriatina wa ahlana Min ahli alimi wa alil khair Walata jal'auladana wa iamna syarih wa al-dayrim Rabbana hablana min azwajina wa duriatina Kurwa ta'ayun Wa jualna lilmutaqina imamah Rabbifilana wali walijayana warahumma kamar robayana sahiro Walijamil muslimina wal muslimahad wal mu'minina Wal mu'minina adalah ya'imil kumbal ambas Allahumma jika'umana fa'inahum layaklamun ilaih suratim Astakimina zulumatilani berahmatika Ya'arhamah rahimin Allahumma alih bainahumma kamar alaqtabayna ma'watin Wa alih bainahumma kamar alaqtabayna adham wa ha'ullah Wa alih bainahumma kamar alaqtabayna aliyah fatimah Wa alih bainahumma kamar alaqtabayna nabiyyina Wa alih bainahumma kamar alaqtabayna alaqtabayna Wa alih bainahumma aminal makabbah wal widad Wa reyukumma minal nasri minal banati wal awlat birahmatika Ya'arhamah rahimin Allahumma alih bainahul binaah aslih zata bainina wahdina Subla salam Wa najinamna zulumati ilan nur Wa janimna alfafisya ma'adhu haraminha Wa mabatan Wa bariklana fi asma'ina Wa abad sarina Wa kulubina Wa azjajina Wa duriatina Wa ahlina Wa qamina Wa tuba alayna innakadatawwa burahim Wa ju'alna syakirin Wa ju'alna syakirin Wa ju'alna syakirin Linumatika birahmatika Ya'arhamah rahimin Rabbana taqobat du'ana Wa taqobat du'a sahibil hajjah Ma hasil maqasitana Wa hasil maqasita sahibil hajjah Rabbana azalamna angfussana Wa ilham ta'filana Wa tarhamna Lanakunan namnal khasirin Rabbana adina fitina Sana fil akhirat Sana huwa qina'adza banar Subh'ana rabbika Rabbil Azizat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Pada hari ini Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Saya Rahmadidaya Dat bin Sunaryo Berjanji dengan sesungguh Hati bahwa saya akan Mempergauli istri saya Bernama Lusyana Dewi Binti Parsidi Dengan baik Menurut ajalan Islam Menurut ajalan Islam Kepada istri saya Tersebut saya menyatakan Sangat taklik Siga taklik Sebagai berikut Satu Meninggalkan istri saya Selama dua tahun berturut-turut Dua Tidak memberi nafkah Wajib kepadanya Tiga bulan Lamanya Tiga menyakiti Badan dan jasmani Istri saya Empat Membiarkan dan Tidak Memperdulikan istri saya Selama enam bulan Atau lebih Dan karena Perbuatan saya Tersebut Istri saya Tidak rido Dan Mengajukan Gugatan kepada Pengadilan agama Maka apabila Gugatan Diterima oleh Pengadilan tersebut Kemudian istri saya Membayar Sepuluh ribu Rupiah Sebagai Iwat Pengantin kepada saya Jumlah Pengganti Kepada saya Jatuhlah talak saya Satu ke depannya Kepada pengadilan agama Saya memberikan Kuasa untuk Menerima uang Iwat tersebut Dan menyerahkan Kepada Badan Amil Zakat Nasional Untuk keperluan Ibadah Sosial Rimba Ulu 9 Januari 2021 Suami Rahmat Hidayat Terima kasih telah menonton Jodlana bi'l-ghofran, jodli hatar dihsan Adi su'il-ghoziyan, al-hulubi huwa halal Khayif innaka ghanbar Rabbana naastafik, Rabbana naastarabik Walana ba'l-ghofi Ya raja, ahlal iman, la tu khayib raji Tahu ba'l-ghi, lam yazal fi taji Kainan ya halal Jodlana bi'l-ghofran, jodli hatar dihsan Jodlana bi'l-ghofran, jodlana bi'l-ghofran, jodlana bi'l-ghofi Kainan ya halal Jodlana bi'l-ghofran Jodlana bi'l-ghofran, jodli hatar dihsan Jodlana bi'l-ghofran, jodli hatar dihsan Jodlana bi'l-ghofran, jodli hatar dihsan Jodlana bi'l-ghofran Jodlana bi'l-ghofran, 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!